Tapi Israel Yahudi, negara tanpa batas, terus diperluas, desanya orang Palestine direbut, rumahnya dibongkar, kebunnya dibakar, anaknya dibunuh. Waliza dikruwa kota daqol. Walaupun itu, Imam Qotara berkata, Saya mendengar Umar Muqottor berkata begini, Demi Allah, Barisun itu sudah layawat masa lalu. Laku ayatnya tentang Barisun itu, ya untuk kamu, untuk kamu nasihat ini, untuk siapa? Wama yugni, ma tasma'una an huairikum. Al-Bahtu Thalith Qalal Quffal An-Ni'matu Ini ya, jadi Tafsir bolak-balik Imam Quffal Siapa lagi? Jarrah Shari Qotada As-Sadeh Itu tabian yang ahli tafsir Tabi'in Yang ahli Tafsir Qalal Quffal An-Ni'matu Bikasrin Nun Wahyial Minnah Lafal nikmat dengan kasronunnya Namanya apa? Pemberian Saya ngasih kamu Uang, ini uang namanya Nikmat Uang namanya nikmat Apa yang dinikmati oleh seorang Ala sahibihi Kepada temannya Yun'amu bihi rajuli Ala sahibihi Qala Ta'ala Wattilka ni'matun Tamun duha'alay Wa amman na'mah Adanya kata apa? Kata Na'mah Dufat Hindun Apa artinya? Ma'etana ambi fil'a'ish Kenikmatan Di dalam kita hidup Dalam kehidupan kita Dalam ma'isyah kita Qala Ta'ala Wa na'matun kanu fiha Fakir Jadi bedanya nikmat dengan Na'mah Nikmat pemberian dari Temanmu ngasih duit kamu Itu duit namanya Nikmat Kalau na'mah Rezeki yang terberikan oleh Allah Namanya Na'mah Buah-buahan dan sebagainya ini Al-Bahtul Rabi' Qaluhu Ta'ala wa'anni fadzaltukum alal alamin Yadullu ala anna riayatal aslah La tajibu ala allahi ta'ala La fid dunya wa la fid din Ini menangkanter Muqtazila Muqtazila punya keyakinan Allah itu harus melakukan yang aslah Yang lebih baik Tidak mungkin Allah menciptakan yang Yang buruk Tidak mungkin Nah ini Kata tafsir Imam Rozi Ayat wa'anni fadzaltukum alal alamin Saya muliakan kamu di atas rumah alam Menunjukkan Bahwa Allah tidak berkewajiban Melakukan yang aslah La fid dunya wa la fid din Lianna kalu ta'ala wa'anni fadzaltukum alal alamin Ya tanawal jami'a ni'amid dunya wal'akhirah Karena ayat tadi Mencakup meliputi Nima dunya dan agama Fadzalikat tafdil imma ayyakuna wajiban Aula yakun wajiban Allah memuliakan Bani Israel Wajib apa tidak wajib Kepada Allah Wajib Allah memuliakan Bani Israel Apa tidak wajib Fa'inkana wajiban Lam yajuzda'alahu minnatan alaihim Kalau Allah Kalau Allah wajib Allah wajib Memuliakan Bani Israel Mengungkuli Alam semesta waktu itu Maka Allah tidak layak Mundat-mundat Apa Mengungkit-mungkit Kewajiban Allah Kewajiban Allah Memuliakan Bani Israel Kenapa mengungkit-mungkit Berarti tidak wajib Di annaman adda wajiban Dan orang yang melakukan kewajiban Fala minnatalah ala ahadin Maksudnya layak untuk Mengungkit-mungkit kepada siapapun Ya kalau Allah Wajib menghormati Atau memuliakan Bani Israel Berarti Allah tidak layak Mungkit-mungkit Bani Israel Tidak berkewajiban melakukan aslah La fid dunya wa la fil wa la fiddi Ini bahasan ilmu kalam ini Mutazila itu prinsipnya Satu Al manzilah bainal Manzilah ten Dua Al adil Allah itu wajib Adil wajib Allah itu wajib Adil Ketiga Al wa'du Al wa'id Keempat Al as-sulhwal Aslah Yang kelima Al amri Al as-sulhwal Al as-sulhwal Mungkara Itu Itu Rukunya Mutazila Tapi kalau Mutazila jelas Prinsipnya jelas Al as-sulhwal Al as-sulhwal Al as-sulhwal Al as-sulhwal Tanya Konsep politik al as-sulhwal Apa Gak jelas Kalau Ya ini Lepas dan tes Sudah apa enggak Sudah apa enggak Khwari jelas Khwari jelas Yang adil Yang begini Saratnya Mutazila jelas Pemimpin Terus begini Al as-sulhwal Al as-sulhwal Al as-sulhwal Al as-sulhwal Menjauhi Pembahasan Politik Menjauhi Pembahasan politik Al as-sulhwal Al as-sulhwal Al as-sulhwal Yang berhalaman Membahas Imam Syarat Imam Shalat Jumat Kita Disunah Itu Jadi Fakir itu Berhalaman Bahas Al imamah Imam Satu Harus Yang paling Ahli Fakir Yang jadi imam Dua Sama-sama Ahli Fakir Yang paling Faseh Ada Dua orang Sama Fasanya Yang banyak Istrinya Siapa Itu yang Itu yang Ahli Kitab Ada Imam Itu Selatil Jadi ada orang Sama Alimnya Sama Baik Lakuannya Sama Baca Quran Sama Fasnya Saya menjadi imam Mana Istrinya Baya Karena apa Kalau punya istri Baya Berarti dia Sukses Memimpin Kita akan Menjadi imam Shalat Memimpin Shalat Kalau yang istrinya Cuma satu Itu orang yang gagal Jadi pemimpin Kalau Mutazila Ada Al-imamah Asyasa Apalagi Syiah Ada Al-imamah Al-imamah Al-azam Fa'ingkila Lama Khosum Bin Niam Al-Dima Fid Dunya Fahal Nasu Ayah Khosum Aydan Bin Al-Dima Fil Akhira Ban Israel Telah Mendapatkan Nikmat Yang Agung Didu Niat Begitu Di akhirat Dapat Nikmat Yang Besar Juga Menyempurnakan Kebaikan Nanti Di akhir Lebih baik Dari permulaan Menyempurnakan Al-imamah 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 Kenapa Setelah Ini Menyebut Nikmat Ban Israel Menyebut Wa'anni Faddal Tuhal Al-amin Kok Nanti Akan Diancam Daripada Orang Yang Jujurnya Tidak Diberirimat Paham Tidak Ban Israel Terlebih 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 Mana sih Rompok Di alam Dunia Ini Yang Paling Utama Yang Paling Banyak Mendapatkan Kebaikan Masalah Ini Masalah Yang Diperdebatkan Dengan Seru Antara Penduk Alam Semesta Ini Setiap Madhab Menganggap Dirinya Paling Banyak Mengumpulkan Kebaikan Paling Banyak Kebaikan Maktazilah Jabariyah Qodariyah Jahamiyah Murjiah Ahli Sunnah Masing-masing Rasa Paling Paling Benar Paling Mendapatkan Sifatul Kamal Tidak Saya Terangkan Disini Ada Sendiri Babnya Itu Kitab Al-Matholibul Aliyah Sana Ada Kitab Saya Al-Matholibul Aliyah Saya Terangkan Disana Al-Fatihah Jadi Kalau Melihat Bani Israel Sekarang Bani Israel Jangan Sekarang Dulu Bani Israel Umat Yang Paling Umat Yang Beriman Melawan Siapa Fir'aun Melawan Nabokad Nasar Namrud Yang Orang Yang Yang Minta Disembah Bani Israel Orang Yang Beriman Kepada Allah Ada Nabi Musa Nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi Harun Nabi Yusha Nabi Samuel Daniel Nabi Habkuk Habkuk Nabi Nabi Itu Ada Israel Bani Bani Memang Waktu Itu Umat Yang 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 Beriman Sebagai Lawan Umat Yang Tidak Ber Kalau Sekar Kalau Bani Israel Umat Yang Paling La'an Allah Yahud Allah Terima La'an Ati Orang Yahud Muhammad Kamu Akan Jumpa Orang Paling Penci Kamu Berjagama Islam Itu Orang Yahudi Dan Kamu Muhammad Akan Jumat Orang Paling Simpati Pada Orang Islam Simpati Pada Kamu Itu Orang Kris Karena Orang Kristen Banyak Rahim Pendeta Romo Romo Yang Tidak Sombong Hatinya Wahid Wahidah 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 Di antara Mereka Orang Kristen Ketika Dibaca Al-Quran Menelahkan Menetikan Air Contohnya Siapa Raja Etiopia Menengar Menangis Tiba Dia masuk Islam Ketika Mati Nabi Muhammad Salat Ho'ib Untuk Raja Etiopia Satu Negara Masuk Islam Romawi Timur Masuk Islam Semua Sekarang Turki Afrika Utara Masih Ada Kristen Masih Katakanlah Dari Mesir Sampai Maroko Masuk Islam Semua Tapi Yahudi Yang masuk Islam Tidak Lebih Dari Sepuluh Orang Abdul Sallam Wahab Bin Munabih Sofia Binti Huyai Itu Aja Yang masuk Islam Kabul Akhbar Sedikit Agama Majusi Orang Majusi Orang Zeradaster Satu Bangsa Masuk Islam Malah Melahirkan Para Ulama Bangsa Persi Itu Ulama Merozi Orang Persi Ini bukan Orang Arab Orang Persi Merozi Asyari Arab Asyari Arab Huzali Rozi Bukhari Muslim Abu Dawud Termudi Nasib Abu Majah Darukhutni Darimi Ibn Khuzema Al-Hakim Semua itu Orang Persi Semua Imam Sibawih Yang menciptakan Grammar Arab Orang Persi Bukan orang Arab Yang menggagas Balaghoh Kesusastraan Arab Bukan orang Arab Amr bin Ubaid Orang Persi Ya Allah Yang menyempurnakan Tulisan Arab Ada titiknya Ada harokatnya Bukan orang Arab Yang menciptakan Ibn Tajwid Supaya baca Qurannya Benar Bukan orang Arab Orang Arab Yang alim itu Imam Shafi'i Malik Arab itu Shafi'i Malik Imam Asyari Arab Sedikit sekali 5% Ulama yang asli Darah Arab 5% Lainnya darah Persi Jadi Islam itu Lahir di Arab Dia berkembang di Persi Karena Persi Bangsa yang sudah Tua Bangsa yang tua Yang sudah Maju peradabannya Tinggal pindah Agama Islam Otak masih cerdas Malah mengembangkan Ilmu pengetahuan Orang Persi Orang Arab Sedikit Shafi'i Arab Shafi'i Tabi'in Hasan Basri Bukan orang Arab Saidu Tabi'in Tokohnya Tabi'in Tabi'in generasi setelah Sohabat Generasi setelah Sohabat Siapa Tokohnya siapa Nomor satu top Siapa Hasan Bas Bukan orang Arab Bukan Bukan berdarah Arab Bukan Bapaknya Orang Majusi Namanya Sheikh Yasar Ditangkep Perang Ditangkep Bawa ke Madinah Masuk Islam Budak Ini Budak Masuk Punyaan Hasan Hidup di Kota Basrah Maka namanya Hasan Bukan Hasan Besari Bukan Bukan Terima kasih.